Intro Assalamualaikum teman-teman Sibrama TV Zakat fitrah adalah zakat untuk mengembalikan orang Islam kepada fitrahnya Dengan menyucikan jiwa dari dosa yang telah diperbuat Zakat fitrah wajib dikeluarkan setelah bulan Ramadan sebelum sholat id Sedangkan orang yang mengeluarkan zakat fitrah saat setelah melaksanakan sholat id Maka apa yang diberikan bukanlah zakat fitrah Tapi termasuk sedekah Ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW dari Ibnu Abbas Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah itu sebagai pembersih Bagi orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia Dan perkataan kotor dan sebagai makanan bagi orang miskin Karena itu bareng siapa mengeluarkan sesudah sholat Maka ia itu adalah sodakoh biasa Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah Disamping itu terdapat beberapa hikmah dari seseorang jika mengeluarkan zakat fitrah Dikutip dari buku misteri bulan Ramadan Karangan Yusuf Burhanuddin Pertama, zakat fitrah merupakan zakat diri Dimana Allah SWT memberikan umur panjang baginya Sehingga ia bertahan dengan nikmatnya Kedua, zakat fitrah juga bentuk pertolongan kepada umat muslim Bagi kaya maupun miskin Sehingga mereka dapat berkonsentrasi penuh Untuk beribadah kepada Allah Dan bergembira dengan segala anugerah dan nikmatnya Ketiga, hikmah paling agung ialah tanda syukur orang berpuasa kepada Allah SWT Atas nikmat ibadah puasa Keempat, seperti halnya Puasa merupakan pembersih dari kesiasaan dan perkataan buruk Demikian pula zakat fitrah sebagai membersihan harta kekayaan Dari hal hak fakir miskin Bulan Ramadan menjadikan kesempatan bagi seluruh umat muslim di dunia Untuk memperbaiki diri dan beramal sebanyak-banyaknya Zakat fitrah menjadi penyempurnaan ibadah di bulan Ramadan Tidak hanya memperoleh pahala dari berbagai ibadah Namun juga disucikan kembali jiwa dan harta melalui zakat fitrah Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!